Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Android TV Alhamdulillah Kita berketemu kembali Dan pada kesempatan hari ini Kita akan Berbincang-bincang Dengan kepala rumah sakit Bayangkara Yang sangat luar biasa di hati masyarakat Sudah banyak para Pengguna atau Para Pasien Yang berubah disini Namun kita akan lebih mendalami Mengetahui dari keberadaan rumah sakit Yang ada di tengah-tengah kota Bengkulu Yaitu rumah sakit Bayangkara tingkat 3 Di kota Bengkulu ini Yang dalam hal ini juga berada di Tipe C Saya sudah Menemukan Seorang tokoh Yang sangat eksis di rumah sakit ini Yaitu pimpinan rumah sakit Bayangkara tersebut Yaitu Bapak Doktor Dokter Yalta Hasanuddin Spesialis Anastesi Beliau sudah ada di tengah-tengah kita Apa kabar Pak Baik Alhamdulillah Jadi kedatangan kami dari AndroTV ini ingin menggali lebih dalam lagi Tentang keberadaan dari rumah sakit ini Yang Bapak pimpin Barangkali sebelum kita berbincang lebih jauh Yang lain Kami ingin menanyakan tentang Sejarah keberadaan daripada rumah sakit Ini Pak Oke terima kasih Rekan-rekan sekalian Atas kunjungannya Ke rumah sakit Bayangkara Bengkulu Ya saya sedikit bercerita Mengenai Sejarah singkat ya Dari rumah sakit ini Jadi pada awal tahun 97 saya masuk ke sini Itu di lokasi ini itu berdiri Pos satu lama namanya ya Atau polsek Polseknya Polres ya Polsek apa namanya Teluk Segarah Teluk Segarah ya Nah disitu ada Apa namanya Poliklinik ya Poliklinik yang dibawa Apa namanya Koordinasi daripada Big Doc Bidang Kedokoran Kesehatan Polda Nah pada saat itu Saya Bekerja di poliklinik tersebut Kemudian Poliklinik tersebut Lama-lama berkembang Kemudian Disahkanlah Ditetapkan Menjadi rumah sakit itu Pada tanggal 30 Oktober 2001 Jadi rumah sakit Tingkat Tingkat 4 ya Tingkat D lah Kalau misalnya Di Kemenkesnya Oh iya Makti itu Pak ya Jadi Penetapannya SK Kapori Tahun 2001 30 Oktober Itu menjadi rumah sakit Sah menjadi rumah sakit Nah pada saat itulah Mulai berkembang terus Dan Berapa tahun kemudian Dia meningkat lagi Menjadi rumah sakit Tipe C Atau tingkat 3 Sampai sekarang Itu sejarah singkatnya Jadi Pelayanan pada saat itu Ya memang Di poliklinik Ya kita melayani Pasien selain anggota Pasien umum juga Kita layani Sudah dari awal kita Dari tahun 97 Dari 97 Sampai 2001 2001 Menjadi rumah sakit Lebih harus lagi Jangka pelayanan kita Kepada masyarakat umum juga Jadi sampai sekarang Selain melayan masyarakat Kolri Khususnya Secara umum Kita melayan masyarakat umum Ya Gitu Jadi Bapak pada waktu Tahun 97 Sudah bekerja di Iya Saya sudah disini Dari awal Saya membangun dari awal Dari perintisan ya Pak ya Saya merintis Saya perintisnya Ada 2 dokter Saya waktu itu Tempatkan disini Saya dengan dokter gede Sekarang dia Jadi di Pusdokas Sudah Pusdokas Mabas Dia Mantan dari sini juga Jadi tahu perkembangan Sudah Jadi salah satunya saya Dari awal saya Barangkali Ini Pak ya Waktu Itu Layanan yang diberikan Mungkin belum Se Ya Namanya poliklinik ya Yang seperti sekarang Perumum saja Dokter gigi Ya kan Poliklinik KB Ya kan Posianlu Gitu Gitu aja Namanya poliklinik ya Iya Iya Sebelumnya Kami ingin tahu juga sih Benarnya Kok dari Lihat dari Sejarah Rintisannya itu Berkembang besar Sehingga sekarang Kalau yang waktu Jaman itu 97 lewat sini Nampak ya Pos satu tuh Seperti itu Sekarang sudah megah Gitu Pak Visi dari Dan misi dari Rumah sakit Sendiri Singkatnya tuh Bagaimana Pak ya Kalau visinya Kita menjadi Ini menjadikan rumah sakit Bahing Garam Gula Menjadi rumah sakit Yang bermutu Dan terpercaya ya Bagi seluruh masyarakat Baik poli Maupun Masyarakat umum Itu Itu visinya Kalau misinya itu Ada tiga Pertama Kita melaksanakan Kegiatan Kedokteran Polisian Yang kedua Kita Apa namanya Meningkatkan Sumber daya manusia Yang berkualitas Maupun sarana Dan perasalana Yang Teknologi tinggi Kemudian yang ketiga Mewujudkan Pelayanan kesehatan Yang sesuai dengan Standar akreditasi Nasional Itu Misi kita Kalau misi tadi Sudah saya jelaskan Iya Saya tekankan sekali lagi Bahwa kita ingin Menjadikan rumah sakit Menjadikan rumah sakit Yang terpercaya Dan bermutu Di masyarakat Di kota Kota Madi Bengkulu Dan sekitarnya Iya Iya Pak Terima kasih Jadi Kalau Visi Misi tadi Sudah Memang Nampaknya sudah Dirasakan oleh Masyarakat Bengkulu Yang selama ini ya Dari Kiprahnya Kawan-kawan Di kesehatan Di kedokteran sini Nah kemudian Pertanyaan kami Layanan Pak Kalau Zaman dulu Layanan Mungkin sebatas Beberapa Saja Sekarang kan Teknologi tinggi Sudah Seperti Bapak Sampingkan Sudah Ya Ada Beberapa Teknologi Yang digunakan Di sini Jadi Layanan Apa saja Kira-kira Pak Gambaran Layanan Layanan Banyak ya Ada Layanan Poli-poli Poliklinik Rawat Inap Poliklinik Rawat Jalan Kemudian Layan-layan Penunjang Medik Dan sebagainya Kalau Poliklinik Yang rawat Jalan Misalnya Poliklinik Dokter Umum Poliklinik Gigi Kemudian Poliklinik Spesialis Spesialis itu Banyak ya Mulai dari Empat dasar Itu Bedah Anak Kemudian Spesialis Penyakit Dalam Spesialis Kebidanan Dan Kandungan Kemudian Ada juga Spesialis Di luar Empat dasar Itu adalah THT Ada Sarap Ada Bedah Mulut Ada Bedah Ortopedi Ada Apa namanya Gizi Klinik Dan Dan sebagainya Kalau Untuk Rawat Inap Itu Kita Ada 113 Kamar Bed Dengan Ada Fasilitas Untuk Ruangan Khusus COVID Isolasi COVID Oh Jadi Ada Tersendiri Di lantai 3 Memang Khusus Jadi Tidak Campur Dengan Ruangan Di Bawah Jadi Memang Benar Isolasi Itu Di Atas Jadi Kita Pisahkan Betul Jadi Tidak Ada Hubungan Dengan Di Di Bawah Dengan Ruangan Lain Kemudian Ada Ruangan Penunjang Penunjang Medik Misalnya Kita Ada Alat Canggih Seperti City Scan Kita Sudah Punya Kemudian Ada Mamografi Untuk Mendeteksi Kanker Payudara Deteksi Dini Kanker Payudara Di Tempat Lain Tidak Punya Kita Sudah Punya Alat Itu Kemudian Ronsen Panoramik Gigi Yang Memang Ada Berapa Cuman Di Tempat Di Rumah Sakit Cuman Tertentu Yang Ada Termasuk Kita Kemudian Kita Ada Juga WSG 4 Dimensi Kemudian Layanan Radiologi Yang Lain Lain Banyak Kemudian Layanan Cuci Darah Hemodialisis Kita Ada Jadi Kita Sudah Sangat Lengkap Dan Laboratorium PCR Swap Untuk Swap Antigen Kemudian Swap PCR Kita Sudah Punya Semua Jadi Kita Memang Salah Satu Yang Terlengkap Setelah Immunus Sudah Punya Alat Canggih Itu Bahkan Nanti Kedepannya Kita Akan Berupaya Untuk Mendatangkan Alat Untuk Apa Namanya Ini Untuk Pemasangan Apa Nama Kateder Jantung Ring Selama Ini Cuma Ada Immunus Tapi Insyaallah Mudah-mudahan Kedepannya Kita Akan Upayakan Ada Layanan Tersebut Kemudian Layanan Jantung Juga Ada Treadmill Kita Punya Dan Spirometer Itu Banyak Sudah Ini Itu Mungkin Sekilas Saja Mungkin Kalau Ingin Tahu Lebih Banyak Langsung Datang Ke Rumah Benggara Jadi Jadi Bapak telah Sampingkan Bahwa Disini Boleh Dikatakan Kelengkapan Daripada Alat-alat Itu Bisa Saja Nomor 2 Setelah Immunus Terima Bisa Bisa Alat Mamografi Mereka Tidak Punya Kita Punya Untuk Pemeriksaan Deteksi Kanker Payudara Ini Sebenarnya Sangat Dibutuhkan Masyarakat Informasi Yang Seperti Ini Kadang Ada Pasien Yang Membutuhkan Seperti Ini Tidak Ada Seperti Mungkin Yang Tadi Untuk Deteksi Kanker Pemudara Cuman Satu-satunya Dipunggul Kita Cuman Punya Kita Yang Punya Pada Masyarakat Mungkin Kalau Ada Yang Menderita Seperti Itu Bisa Dirujuk Ke Bayang Parah Tadi Harapan Ya Bapak Telah Menyampaikan Harapan Salah Satunya Harapan Kedepan Ingin Melengkapi Apa Tadi Pak Pasang Kateter Jantung Ring Ring Jantung Orang bilang Ring Pasang Ring Jantung Yang Selama Ini Yang Ada Cuman Ada Emunus Kita Akan Upayakan Supaya Itu Ada Jadi Tidak Terpusat Ngantri Panjang Di Emunus Jadi Kesian Kan Ada Alternatif Rumah Sakit Yang Punya Layanan Tersebut Kita Akan Sajalah Mudah Amin Mudah Mudah Pak Karena Ini Dari Grafiknya Grafik Daripada Memberikan layanan Pada Masyarakat Nampak Di Sini Ini Nampak Berkembang Besat Begitu Bapak Pimpinan Bapak Tentunya Mungkin Ada Ada Rapan Lain Yang Sedang Direncanakan Bapak Kepada Masyarakat Mungkin Atau Kepada Instansi Begitu Pak Ya Dengan Adanya Ini Saya Menawarkan Kepada Seluruh Masyarakat Yang Membutuhkan Layanan Kami Untuk Bisa Dapat Bekerjasama Dengan Kami Terutama Instansi Boleh Kemudian Masyarakat Umum Juga Yang Dengan Mengetahui Layanan Layanan Kita Mungkin Untuk Melayani Dengan Hati Siapapun Yang Datang Memohon Kerjasama Atau Minta Kerjasama Dengan Kita Layanan Dengan Sepenuh Hati Kita Kita Melayani Apapun Yang Kita Punya Untuk Hal Hal Tersebut Saya Harapkan Dengan Seluruh Masyarakat Yang Membutuhkan Layanan Rumah Sakit Rumah Sakit Pengkara Kemudian Pak Ada Bagian Negeri Misalnya BPJS Askes Kalau Jaman Dulu Itu Disini Banyak 90% Itu Pasien BPJS Karena Anggota Poli Masih BPJS Jadi BPJS Semua Rata Rata Cuma 10% Pasien Umum Berarti Dari Dulu Layanan Yang Diberikan Pada Anggota Masyarakat Umum Tanpa Terkecuali Atau Mungkin Pernah Pak Menerima Pasien Dari Luar Punggulu Pak Dari Mana Misalnya Dari Provinsi Lain Kesini Ada Dari Linggau Kadang-kadang Ada Linggau Kemudian Ada Juga Berapa Pasien Pasien Dari Luar Tapi Dia Sedang Dari Mis Sini Kita Layanan Juga Oh Iya Kasus Tentu Ya Bisa Dari Kabupaten Lain Juga Bisa Karena Di Kabupaten Juga Ada Rumah Sakit Tapi Mungkin Ada Salah Satu Ini Pesan Runjukan Trauma Misalnya Kita Ada Dokter Ortopedi Dokter Bedah ICO Kita Sudah Lengkap Jadi Barangkali Itu Yang Kami Tanyakan Barangkali Ada Pesan Khusus Yang Disampaikan Kepada Siapapun Masyarakat Atau Kepada Mungkin Harapan Juga Kepada Anggota Medis Bapak Yang Selama Ini Memberi Layanan Dengan Hati Bapak Ya Harapan Saya Saya Akan Memperbaiki Pola Layanan Baik Dari Sumber Dari Manusianya Rumah Sakit Dengan Selalu Mengedepankan Profesionalisme Dalam Bekerja Kemudian Melayani Dengan Hati Terhadap Pasien Pasien Yang Datang Disini Karena Itu Amal Soleh Kita Terhadap Masyarakat Ataupun Pol Umum Kita Berlakukan Sama Pelayanannya Sebaik Mungkin Kita Akan Layani Sehingga Yang Datang Sini Merasa Puas Jangan Apa Yang Kita Kerjakan Kita Bantu Untuk Mereka Karena Rumah Sakit Jadi Tidak 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 Membedakan Pelayanannya Sama Semuanya Sama Pelayanan Dengan Prima Kita Kerjakan Jadi Semua Dokter-dokter Semua Staff-staff Medis Maupun Para Medis Itu Berkompetensi Memiliki Kompetensi Yang Memang Betul-betul Profesional Sesuai Dengan Standar Akreditasi Yang Memang Ditetapkan Oleh Pemerintah Jadi Kalau Kita Memperkerjakan Mereka Yang Betul-betul Profesional Jadi Maupun Instansi-instansi Yang Memang Bisa Mau Berkerjasama Dengan Rumah Sakit Bengkara Dipersilahkan Untuk Menghubungi Kami Nanti Ada Kontakt Person Orang Bagian Administrasinya Nanti Yang Bisa Atau Bagian Kerjasamanya Mengantul Itu Itu Para Pemirsa Android TV Demikalah Tadi Perbincangan Kami Dengan Seorang Tokoh Pendiri Daripada Rumah Sakit Bayanggara Yaitu Bapak Dokter Dr. Yalta Hasanuddin Spesialis Anastesi Yang Sangat Luar Biasa Dan Beliau Mengatai Perkembangan Dari Awal Hingga Saat Ini Dan Tentunya Kita Sebagai Masyarakat Di Bengkulu Mengatai Perkembangan Yang Sangat Pesat Daripada Rumah Sakit Ini Baik Daripada Segi Fisik Gedungnya Dan Layanannya Serta Fasilitas Fasilitas Yang Ada Untuk Lebih Lengkapnya Nanti Fasilitas Fasilitas Yang Ada Disini Kita Bisa Untuk Mendalami Lagi Kedepannya Terima kasih Dan Salam Sukses Untuk Kita Semua Jaga Kesehatan Dan Karena Saat Ini Masih Dalam Suasana Pandemi Jangan Lupa Prokes Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya